Saat siklus pengambilan, instruksi dibaca dari memori, lalu isi-berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan ke mark dan ditaruh di bus ke alamat. Kontrol unit meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IAR. Yang kelima, PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Yang terkenang, siklus selesai, CU memeriksa isi IAR untuk menentukan apakah IAR berisi operas space seeker yang menggunakan pengalamatan tidak langsung. Alamat data siklus tidak langsung. Apabila bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat perpindahan ke IAR, unit kontrol meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tidak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IAR. Yang kelima, siklus meliputi pemindahan data di antara register, register pembacaan atau penulisan dari memori, atau input-output, dan atau penggunaan alur. Alur data, siklus, isi-isi saat itu harus disimpan sebagai CPU, dapat melanjutkan aktivitas normal setelah terjadinya interum. Caranya, isi CPU dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Yang ketiga, lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR, dari unit kontrol. Lokasi ini berupa stack pointer. Yang kelima, isi dimuatkan dengan alamat rutin interrupt, dan karena makibatnya, siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Oke, untuk selanjutnya, execution sequence. Pada execution sequence, berproses atau langkah sebuah eksekusi program yang terjadi dan berlangsung pada sebuah sistem mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor ini harus dapat melakukan berbagai proses, seperti fetch data, yaitu mengambil data baik dari memori maupun I.O. dengan proses baca read data. Lalu, proses data mengolah data dalam salah satu operasi aritematika atau logika. Write data menulis data ke memori atau I.O. Pets instruction, mengambil instruksi, yaitu membaca instruksi dari memori. Lalu, yang terakhir, interpret instruction, proses menginterpresentasikan atau menerjemahkan instruksi. Selanjutnya, organisasi pipeline. Organisasi pipeline merupakan satu teknik yang digunakan untuk melaksanakan beberapa komputasi yang berbeda dalam waktu yang sama. Namun, pada saat itu, setiap komputasi akan berada pada tahap eksekusi yang berbeda. Teknik ini tidak mengurangi waktu eksekusi sebuah instruksi, tetapi meningkatkan jumlah instruksi yang dapat dikomputasi. Pipeline ditunjuk untuk meningkatkan kecepatan eksekusi suatu instruksi atau disebut drop-put eksekusi instruksi pada central processing unit CPU. Kategori pipeline ada dua, yaitu armatic pipeline dan juga instruction pipeline. Armatic pipeline adalah suatu operasi aritematika yang digunakan untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Dalam melakukan operasi aritematika, beberapa unit logika disusun secara paralel untuk melakukan komputasi dalam berbagai format data. Selanjutnya, instruction pipeline, suatu instruksi yang digunakan untuk melakukan beberapa komputasi instruksi secara sekaligus. Instruksi ini berguna bagi komputer yang mempunyai set instruksi sederhana. Kelebihan penggunaan pipeline Yang pertama, banyak instruksi yang dapat diproses secara bersamaan. Siklus waktu CPU berkurang dan meningkatnya kinerja CPU, meningkatkan kecepatan drop-put. Kekurangan penggunaan pipeline yang pertama, desain pipeline untuk CPU yang rumit dan mahal diproduksi. Patensi instruksi yang meningkat, semakin lama penggunaan pipeline, maka semakin ada kemungkinan terjadinya data hazard untuk branching. Pipeline keluarga X86 Konsep desain supersaklar umumnya dikaitkan dengan asitektur RIS. Prinsip supersaklar yang sama dapat diterapkan pada mesin CISG. Mungkin contoh yang paling menonjol dari ini adalah Pentium. Evolusi konsep supersaklar di lini Intel merupakan lini Intel menarik untuk disimak. 386 adalah mesin non-pipa CISG tradisional. 486 memperkenalkan prosesor X. Bilangan pulat dari antara 2-4 siklus menjadi 1 siklus, tetapi masih terbatas untuk mengeksekusi 1 instruksi setiap siklus. Tanpa elemen supersaklar, Pentium asli memiliki komponen supersaklar sederhana yang terdiri dari penggunaan 2 unit eksekusi bilangan pulat yang terpisah. Pentium Pro memperkenalkan desain supersaklar lengkap dengan eksekusi yang tidak sesuai pesanan. Model X86 berikutnya telah menyempurnakan dan menyempurnakan desain supersaklar. Selanjutnya ini untuk figur Pentium 4 blok diagramnya. Seperti gambar yang di sebelah kanan, pengoperasian Pentium 4 didapat diringkas sebagai berikut. Untuk urutan yang pertama, prosesor mengambil instruksi dari memori dalam urutan program statis. Setiap instruksi diterjemahkan ke dalam satu atau lebih instruksi RIS dengan panjang tetap, yang dikenal sebagai operasi mikro atau operasi mikro. Prosesor menjalankan operasi mikro pada organisasi saluran pipa supersaklar, sehingga berkoops dapat dieksekusi rusak. Prosesor mengkomit hasil dari setiap eksekusi mikro-op ke registrar prosesor yang diatur dalam urutan aliran program asli. Selanjutnya untuk bahagian keluarga ARM, implementasi terbaru dari aksis tektur ARM telah dilihat pengenalan teknik superskalar dalam pipa instruksi. Di bagian ini kami fokus pada ARM Cortex A8 yang memberikan contoh bagus dari desain supersaklar basis RIS. Cortex A8 berada dalam keluarga prosesor ARM yang disebut sebagai ARM prosesor aplikasi. Prosesor aplikasi ARM merupakan prosesor tertanam yang menjalankan sistem operasi kompleks untuk aplikasi nirkabel, konsumen, dan pencitraan. Cortex A8 menakirkan berbagai macam aplikasi seluler dan konsumen terpasuk ponsel, setup box, konsol game, dan sebagai navigasi atau hiburan otomotif. Selanjutnya pada peplan keluarga ARM menunjukkan pandangan logis dari aksitetur Cortex A8 menekankan aliran instruksi antar unit fungsional. Alur instruksi utama adalah melalui 3 unit fungsional yang mengimplementasikan jalur pipa ganda dalam urutan isu 13 tahap perancangan Cortex. Memutuskan untuk tetap menggunakan masalah in order untuk menjaga daya tambah yang dibutuhkan seminimal mungkin. Masalah out of order yang pensiun dapat memerlukan sejumlah logika besar yang memakan daya ekstra. Selanjutnya RIS atau Reduced Instruction Set Computer adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi. Melakukan lebih banyak jenis instruksi per detik atau MIPS. Asitektur ini adalah evolusi alternatif untuk CIIC Komplek Instruction Set Computing. Karakteristik dari RIS yang pertama One Cycle Execution Time. Artinya satu putaran eksekusi prosesoris mempunyai CPI, block per instruksi atau waktu per instruksi untuk setiap putaran. Hal ini dimaksud untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. Pipelining sebuah teknik yang memungkinkan dapat melakukan eksekusi secara simultan sehingga proses instruksi lebih efisien. Yang ketiga ada lag number of register. Jumlah register yang sangat banyak RIS didesain untuk dapat menampung jumlah register yang banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi yang lebih dengan memori. Fitur dasar RIS yang pertama treat level parallelism meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Lalu yang kedua interaction level parallelism meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Manfaat dari RIS yang pertama mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika satu tujuannya kurang rumit. Sistem operasi dan programmer aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Kesederhanaan RIS memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih berbagai menggunakan ruang mikroprosesor. Kompiler bahasa tingkat yang lebih tinggi menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya karena mereka selalu cenderung menggunakan set instruksi yang lebih kecil yang dapat ditentukan di komputer RIS. Setelah pengenal RIS, komputer instruksi set lengkap dikatakan menggunakan CISC. Kemudian yang terakhir, superskalar. Superskalar adalah istilah untuk prosesor yang dapat melakukan banyak instruksi setiap siklusnya. Dengan menggunakan suatu teknik yang disebut pipelaning, prosesor superskalar umumnya menggunakan beberapa unit fungsional menciptakan jalur paralel di mana bermacam instruksi yang berbeda mampu dieksekusi secara paralel. Superskalar ini dapat menjalankan instruksi level paralelisasi dengan satu prosesor. Superskalar mampu diaplikasikan di RIS dan CISC, tapi biasanya RIS. Contoh penggunaan yang menggunakan teknologi superskalar adalah prosesor Intel X86 keluarga Intel Pentium, Intel Pentium Pro, Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, Intel Titanium, Intel Xeon, Intel Pentium 4, Intel Pentium M, Intel Core. Kemudian dari keluarga AMD K5 ada AMD K6, AMD Athlon, AMD Athlon 64, dan AMD Operant. Nah, itu materi dari struktur internal CPU kelompok 11. Terima kasih selanjutnya pada pertanyaan. Yo, ada yang cukup lengkap ya penjelasannya, monggo. Yang ada yang mau ditanya, topik kita kali ini itu ngomonginya di dalam CPU ya, bukan komputer ya, tapi CPU-nya. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita pelajari sebenarnya di dalam memang ya. Ya mulai dari tadi ya ada pipeline, ada siklus instruksinya juga, ada macem-macem ya. Monggo silahkan yang mau ditanya dulu. Reset aja boleh atau langsung tulis. Atau langsung aja tulis di komen message-nya ya. Nah itu, yang tanya. Lombok 11. Baik saja atau dulu ya Pak. Oke, lanjut-lanjut-lanjut. Oke, lanjut-lanjut-lanjut. Halo, 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 yuk. Ya, lupa lagi. Halo, 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 yuk ada lagi? Halo, 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 halo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman yang lain dulu yang mau tanya lagi ya. Monggo, searching-searching dulu boleh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Terima kasih. Mas, yang tadi tentang apa yang paralel itu bisa dibuka ulang gak silatnya? Ya, bentar ya. Ya. Itu sih yang dimaksud kararel bekerja secara bersamaan atau gimana, Mas? Itu ya pertanyaan ya. Bentar ya, saya coba dulu. Soalnya dulu pernah kayak dijelasin gitu, lalu di persiapannya itu gak bersamaan tapi sangat cepat jadi seolah bersamaan gitu. Jadi agak bingung disitu. Jadi agak bingung disitu. Sikit. Eh, saya jawab dulu ya, Mas, pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. 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 Ya, proses paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersikat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Itu paralel, Mas. Ya. Mas, siapa tadi? Mas Sikit. Mas Sikit. Paralel, ya. Oh, ini tadi tanya langsung ya, Mas Sikit, ya. Iya, Pak. Oke. Masih ada, Nanya? Masih, Pak. Oke. Selesai namanya, ya. Paralel itu. Nah, mungkin kemarin bahasa istilahnya adalah yang dimasuk berbarengan itu ini, Mas. Apa namanya? Bergantian, ya, maksudnya. Kemarin itu intinya gini. Eksekusi itu, yang saya masa adalah eksekusi keseluruhan di dalam CPU-nya. Entah nanti di CPU-nya melakukannya secara paralel di dalam. Makanya kita ngomonginya kemarin yang pertama-pertama. Itu kita ngomonginya secara sistem, loh ya. Jadi keseluruhan. Jadi kita nggak ngomongin di dalam, di dalamnya lagi. Nah, kalau kita ngomongin di dalam, yang sekarang kita ngomongin yang di dalam, itu kan dia melakukannya, instruksinya secara bersamaan. Jadi kalau ditanya, Pak, loh kemarin itu katanya, apa namanya, bergantian, betul ya. Ya, sebenarnya bergantian. Nggak semuanya langsung dilangsung di posisi di yang bersamaan. Jadi jika prosesor punya empat jalur core, empat jalur core itu, nggak ada tuh yang ngomongin, ngomongin yang core satu itu untuk, untuk, apa namanya, untuk display. Yang satunya untuk data, yang satunya untuk ini, satunya ini tuh, ini nggak ada kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti nggak efisien tadi bahasanya. Karena kalau tanyain, ada lah ngomongin paralel, paralelism, tetap dia berbarengan. Jadi yang berbarengan itu bukan data, data yang harusnya sama itu berbarengan gitu, enggak. Tapi dia melaksanakannya banyak tugas secara bersamaan. Ingat ya, banyak tugas secara bersamaan. Bukan satu tugas di kerjaan barang-barang. Banyak. Bukan dipecah jadi empat gitu, enggak. Ya, paham ya maksudnya ya. Pak Anda. Oke, jadi bukan, bukan, bukan hal yang seperti itu. Jadi yang, yang dimaksud, kalau kemarin saya, saya bahasnya kemarin, oh iya itu bergantian. Yes, bergantian. Jadi, di saat empat core-nya lagi menyelesaikan satu display, makanya di belakangnya sudah ngomongin lagi hal yang lain. Ngomongin hal yang lain, hal yang lain. Terus kayak gitu, empat core itu secara bersamaan. Jadi, enggak ada satu core khusus untuk A, untuk B, dan C gitu, enggak. Jadi, akan tetap bergantian. Jadi, enggak bisa, enggak semuanya, semua intruksi itu diselesaikan dalam satu kali processing. Ada kalanya, harus ditunda dulu dari proses intrup tadi, karena ada yang lebih, lebih urgent daripada yang lagi dieksekusi. Intinya kayak gitu. Kita masih kalau tanya, apa-apa itu bagaimana? Tetap melakukannya secara bersamaan untuk memaksimalkan resource yang ada. Gitu, ya? Oke, lanjut. Siapa nanti? Tinggal berapa nih? Korang yang menampung data, Pak. Masih belum ketanggung jawabannya. Ada suratnya masih ada enggak yang menunjukkan itu tadi? Ada, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Data yang dimaksud itu ini ya. Ini salah pemahaman. Jadi, yang maksud full serviceable register itu, dia, ngomongin itu ya, sudah saya katakan ke general purpose, dapat berisi operan sembarang opcode, alamat dapat digunakan. Jadi, ini kayak tampungan loh, Mas. User visible register itu kayak tampungan sebuah penampung. Paham ya maksudnya ya? Jadi, ini kayak penampung. Jadi, data yang dimaksud itu adalah satu tempat yang memang dialokasikan untuk data. Data apa yang digunakan nanti? Nah, data-data itu ya nanti yang biasa kita bahas kemarin itu. Kita lagi ngomongin apa sih? Untuk penjumlahan ya. Berarti operasional code-nya apa, datanya apa, alamatnya ada di mana. Nah, proses-proses itu yang nanti yang di... Datanya berarti macam-macam bisa jadi. Lupa kalau namanya ada user visible ya. Itu intinya. yang namanya secara visible kan? Tidak terexpose gitu ya. Itu namanya yang disebut sebagai... Ini ngomonginnya register organization betul? Iya kan? Ya, user visible register pak. Register organization ya. Itu kita ngomonginnya. Register jadi organize. Jadi ada di situ. Jadi kalau ditanya pak opcode dan sebagainya, nah itu ditaruh di mana itu? Nah, itu ada di user visible register namanya. Ada dua, kan ada dua tuh? Sama kontrol loh kalau nggak salah. Iya, kontrol dan status register. Ini yang satunya buat nampung. Kalau ditanya, Pak, kemarin kan kita ngomong set intrus itu terlihat di mana? Register kan? Register itu sendiri punya organisasi sendiri. Nah, ini ada di dalamnya. Ada user visible register, ada kontrol dan status register gitu. Itu ya. Dan kalau ditanya datanya apa ya? Data apa yang kita eksekusi ya? Semuanya masuk ke situ dulu. Itu yang tadi yang opcode, datanya apa, alamatnya apa. Nah, maksudnya di user visible register namanya. Itu ya. Mas, siapa tadi? Mas, bener namanya bombong? Bener pak. Oh ya, oke. Tadi saya membaca gombong ya tadi. Bukan dari gombong kan? Enggak kan? Bukan, Pak. Dari klaten saya, Pak. Oh, klaten. Tapi ngerti gombong ya? Tahu, Pak. Enggak tahu. Tahu-tahu. Tahu. Daerah Jawa Tengah. Oke, oke. Ada lagi enggak yang mau tanya? Kita ngomonginnya internal CPU loh ya. Atau ngusup ya, bukan ngomongin banyak. Jadi mindset-nya berubah. Jangan ke komputer. Intrupsi enggak kayak lagi kita, apa namanya? Enggak lagi kita diskusi rapat. Tiba-tiba saya intrupsi ya? Enggak. Bukan yang begitu ya. Jadi mulai komputer itu menyala, semua proses, apa namanya, semua proses itu sudah jalan. Jadi semuanya proses sudah jalan secara, walaupun tidak dikontrol oleh kita. Jadi sudah automatically gitu ya. Background proses itu masih penuh ya. Kalau Anda pengen tahu, cek aja tuh di belakangnya itu ada program prosesnya kelihatan. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi? Oke, cukup hari ini? Wah, ini mohon maaf. Rekamannya mulai dari tengah-tengah ya. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa submit resumenya. Terima kasih kelompok 11 yang sudah jelasin, bantu jelasin tadi. Jangan lupa nanti dicatat siapa aja yang tadi yang tanya. Seperti biasa ya. Taruh di formnya yang sudah saya siapkan. Di buah sekitar ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. selamat menikmati